Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Yanni Sujaya, mewakili Mavindo Jakarta, ingin melaporkan kegiatan yang sudah kami lakukan di Mavindo Jakarta periode 2020-2021. Sama seperti wilayah lain, di bulan Maret sampai bulan Mei, kami Mavindo Jakarta mengadakan program Tular Nala yang alhamdulillah berhasil mencapai target banyak 200 peserta. Dan alhamdulillah juga keterlibatan relawan Mavindo Jakarta pada saat itu bagus, kami menurunkan lebih daripada 20 relawan kami. Kemudian di bulan April, kami Mavindo Jakarta diundang oleh Dinas Pendidikan Jakarta Utara untuk mengedukasi guru-guru di sana bekerjasama dengan MGBK. Pesertanya alhamdulillah lebih daripada 700 orang saat itu. Kemudian masih di bulan April, Mavindo Jakarta terlibat dalam program internews, yaitu webinar edukasi infodemi penanganan COVID-19. Kemudian di bulan Juli, Mavindo Jakarta diundang oleh Siberkreasi untuk mengisi acara Hari Anak Nasional bekerjasama dengan FDIK, Saka Milenial, dan Sejiwa. Di bulan Oktober, Mavindo Jakarta diundang untuk edukasi ke sekolah internasional mentari, in English waktu itu. Ada Silma dan Juli yang mengisi acara di sana, ada Intercultural Day-nya. Kemudian masih di bulan Oktober, ada relawan muda kami, yaitu Mahira yang mengisi acara di sekolahnya, SMP Negeri 85, edukasi kepada adik-adik kelasnya. Kemudian hari ini, di 18 Desember ini, Mavindo Jakarta diundang untuk mengisi acara, ada Heni di sana, yang mengisi acara penanganan COVID-19 juga, edukasi penanganan COVID-19 di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian pada Lomba Pencari Fakta, Mavindo Jakarta mengirimkan satu relawannya di perempuan pencari fakta, yaitu Tara, dan Alhamdulillah berhasil mencapai peringkat ketiga pada saat itu. Kemudian soal relawan baru, Mavindo Jakarta juga sudah mempolo up relawan baru, dan Alhamdulillah beberapa dari mereka sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pusat. Rasanya tidak banyak yang bisa kami laporkan ya teman-teman, semoga pandemi segera berakhir, kita bisa melakukan kegiatan edukasi secara offline, dan semoga tahun depan Mavindo Jakarta sudah bisa berkegiatan lebih banyak lagi. Saya pamit, purna tugas saya, Alhamdulillah semoga di tahun berikutnya Mavindo Jakarta dipimpin oleh seorang koordinator wilayah yang baru. Itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.